Intro Diduga bales dendam, Ormas Kepemudaan Pemuda Pancasila melakukan pengerusakan poskolaskar merah putih di desa Palasah, kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka. 5 unit kendaraan roda 2 dan 6 unit kendaraan roda 4 habis dirusak oleh masa. Aparat kepolisian dan TNI mengamankan wilayah setempat dengan menerjutkan ratusan personilnya. Unit Inavis Satreskrim Polres Majalengka melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara untuk menemukan titik terang kejadian. Beberapa kendaraan yang dirusak masa pemuda Pancasila diamankan oleh jajaran kepolisian Resort Majalengka sebagai barang bukti. Tiba-tiba ada orang nyerang, yang gak tau berapa mobil, 3 mobil lah. Nah pas 3 mobil langsung nyerang pada bawah samurai semua, pada bawah samurai semua, ya pada ketakutan pada lari. Nah langsung nge-hantem mobil, nge-hantem markas. Ya udah begitu saya setahun sayang mah. Yakin ada berapa orang itu pak? Ya banyak lah, ada 100 ma lebih. Itu lengkap dengan atribut pakaiannya? Ya pakaian lengkap semua atribut. Pakaian apa itu pak? Pakaian PP, PP semua. Ormas PP ya pak? Iya ormas PP. Jadi awalnya adanya perselisian atau kebetulan dari salah satu masyarakat yang anggota dari PP yang mendapatkan sila, yang dilakukan oleh yang kita juga pertama dari Laskar Vela Putih. Kemudian lanjut kelihatan tersebut dari pihak Pemuda Pancasila melakukan perusakan di kantornya Laskar Vela Putih. Sementara kasusnya masih proses, meneritikan, barang bukti, dan semuanya sudah kita bantu. Nanti kita akan sampaikan lebih jelasnya kalau semua sudah diambil keterangan berkaitan dengan masalahnya. Itu yang rusak apa aja itu pak? Kalau dari kantornya di Laskar Vela Putih, ada kaca, ada mobil, dan motor. Selanjutnya, kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kejadian yang meresahkan masyarakat tersebut. Dari Majalengka, Jawa Barat, Tim Peneliputan Triburata TV, Salam Triburata! Jawa Barat, Tim Peneliputan Triburata!